ngalong atau wang ngebit malem-malem terpaksa dilakoni para driver ojol supaya bisa tutup poin tapi ngalong bukannya tanpa resiko loh selain rentan tindak kejahatan ngalong juga berpotensi mengundang ke isengan makhluk halus banyak kok ojol yang pernah ngalaminnya wah bikin jiper guys itu baru balik-barik nih lihat anak-anak di warung udah deh nyamperin dulu nongkrong dulu kagak lah kan gua baru nyampe cuy serah dulu lah cuy ngopi-ngopi dulu jahat gua biar kagak ngantuk paling pas emang ngopi dulu guys supaya mata jadi melek dan tambah semangat cari orderan eh siapa tuh? mana? kenapaan? kenapaan? tuh? mana sih? siapa sih? nah iya kayaknya nenek-nenek oh gila sih iya loh nenek-nenek sih siap, samperin kenapa pernah nengok pada gua? gua samperin sekali iya yaudah deh coba gua samperin dulu ya yaudah nenek? nenek mau kemana jam segini nek? mau pulang nak mau saya antarin nek? ayo nek kesini nek wah kasian juga sih nenek malem-malem gini masih aja di luar rumah waduh jangan-jangan nyasar tuh bang untungnya masih ada ojol baik hati macem bang Sheva cuy gua jalan dulu ya ayu yuk nanti waditededeede batek gua pulangin foto segala jelas-jelas bawa nenek-nenek mau daviralin di grup tongkrongan ya ha Luca neneknya rada misterius juga ya jadi merinding sih ini tuh ada foto nya waduh kejadian dah ternyata si nenek bukan manusia cuy buktinya di foto nggak ada penampakannya tuh aduh tadi gua anak-anak mau tolong tapi si neneknya tuh kagak ada ternyata ah serius lo lo hati hati dah jangan malam-malam ya waduh ilang kemana tuh nenek nggak mungkin lah kalau jatuh pasti ada suaranya kan jangan-jangan tuh nenek emang makhluk jadi-jadian aduh kacau dah ini belum juga udah dapet menglaris Bang Siva udah kena dikerjain makhluk halus iiii amit-amit gak bang dan akhirnya balik tuh ke tongkrongan udah tuh ke tongkrongan nggak nyamatiin penasaran Bang Siva balik kanan ke tempat tongkrongannya dia mau mastiin dari foto yang sempet diambil temen-temen ojolnya apa bener tuh nenek nggak kelihatan wujudnya di foto tadi nenek tadi siapa dong yang bener-bener tuh kanya gua telpon loh tadi siapa? tadi siapa ya? nah itu siapa nenek yang tadi? wadidaw si nenek dateng lagi guys wuih kabur kalau misalkan masalah hantu kayak gitu ya percaya gak percaya soalnya kalau udah tau rasanya kayak gitu takut juga sih sebenernya ya 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 ya